Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unud kembali menyelenggarakan Yudisium bersama atau Uber yang diselenggarakan pada Jumat 30 April 2021. Uber kedua ini dihadiri seluruh jajaran pimpinan FEB Unud secara langsung dan diikuti 197 calon wisudawan secara daring dari kediaman masing-masing. Para calon wisudawan peserta Yudisium bersama FEB Unud ini terdiri atas 183 peserta dari program sarjana, 10 peserta program magister, dan 4 peserta program doktor. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Ida Bagus Putu Purba Dharmaja dalam laporannya menyatakan bahwa secara keseluruhan rata-rata lama studi telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi bahkan melebihi standar waktu tempuh studi yang telah ditentukan universitas. Dekan FEB Unud Agus Ganesa Rahyuda dalam sambutannya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang terus berusaha menyelesaikan pendidikan walaupun masih dalam kondisi tak menentu akibat pandemi global COVID-19. Dekan menghargai semangat para calon wisudawan dan keluarga yang telah memberikan perhatian lebih sepanjang masa studi. Dekan juga berharap agar semua peserta mampu mengembangkan diri dan selalu berguna di masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan yang ada di kemudian hari. Saat ini saudara-saudara telah mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan bukan hanya bekal ilmu pengetahuan namun juga bekal keterampilan, bekal sikap dan bekal kemampuan yang saudara-saudara akan gunakan di kehidupan nyata nanti. Harapan kami semua yang ada di sini, harapan kami sebagai pendidik agar saudara-saudara tidak pernah berhenti untuk menutup ilmu, untuk melakukan pembelajaran. Bekal ini saudara gunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ilmu yang lebih besar lagi, memperoleh keterampilan yang lebih baik lagi, sehingga itu akan menempa bapak dan ibu, sehingga menempa adik-adik mahasiswa sekalian untuk mengaruhi kehidupan nyata, yang mungkin akan berbeda daripada kehidupan yang saudara-saudara mahasiswa lakoni di kelas. Lulusan terbaik fakultas diraih oleh Wafa Naufaliah Bilkis dari Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,93 dan Iman Adi Marta dari Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dengan IPK 4,00. Humas FEB Unud melaporkan.